Tandon air bersih di desa Siwalan, kejamatan Panjang Gresik mengalami kerusakan. Padahal, tandon air ini menyuplai kebutuhan air sebagian besar warga desa setempat. Perbaikan tandon air di desa Siwalan, kejamatan Panjang Gresik membutuhkan penanganan yang cepat. Maklum, tandon air ini untuk menyuplai kebutuhan air mandi bagi ratusan rumah tangga warga setempat. Diputukan keahlian khusus untuk memperbaiki tandon yang tingginya mencapai 15 meter tersebut. Bahkan, anggota Satkas TMMD 111 terpaksa menaiki tandon untuk melihat kerusakannya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa ini? Dengan Bapak Heru. Di nasi mana, Pak? Saya di Kolding Bresik, Mas. Oh, iya. Untuk kegiatannya hari ini ngapain, Pak, ya? Membantu warga untuk pergantian listrik ini karena ada kendala untuk tandon air, ya, Mas. Oh, berarti ini rusak, Pak, ya, tandon airnya, Pak, ya? Iya. Mesinnya diganti. Oh, mesinnya diganti. Terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama. Rupanya, tandon air mengalami kerusakan pada sistem otomatis pada bagian listrik PLN. Untuk mempercepat agar cepat berfungsi, anggota Satkas TMMD 111 melakukan penggantian baru komponen listrik yang rusak. Tim Liputan TMMD Kerusik melaporkan.